Terima kasih Terunggap berikut tujuh peristiwa kemunculannya misterius versi on the spot. Pada tahun 1907, sejumlah perhiasan berharga yang terdiri dari bros, Kalung dan Makota bertastangan permata telah hilang dicuri dari sebuah ruangan yang amat dijaga ketat di Bedford Tower di Dublin Castle, Irlandia. Pencurian perhiasan berharga senilai 250 ribu dolar Amerika atau sekitar 2,3 miliar rupiah ini diduga dilakukan secara bertahap. Yang menjadi tanda tanya adalah, bagaimana mungkin sejumlah perhiasan berharga itu bisa hilang secara tiba-tiba? Lalu, siapakah yang telah muncul di tengah-tengah penjagaan yang sangat ketat yang tidak mungkin ada orang yang bisa memasuki ruangan tersebut? Kasus ini pun hingga sekarang tidak terpecahkan dan identitas pencuri pun tidak pernah diketahui. Pencurian ini adalah salah satu pencurian paling berani di abad ke-20. Berikutnya adalah sebuah peristiwa menggembarkan terjadi pada tahun 1970. Beberapa peternak di Amerika Utara melaporkan mengenai tewasnya ternak-ternak mereka secara misterius dengan kondisi termutilasi. Yang menarik adalah, mutilasi ini dilakukan dengan presisi yang luar biasa sehingga seperti dilakukan oleh seorang ahli bedah. Pada tahun 1967, seekor kuda tiba-tiba saja ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Selain itu, ditemukan juga kuda lain dengan keadaan yang hampir sama. Selain potongan kulit dan daging, mereka juga menemukan tanda berupa lubang tusukan di tanah yang membentuk lingkaran. Atas semua munculnya peristiwa aneh tersebut, di tahun 1979 dimulailah penyelidikan resmi oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari hasil penyelidikan, Biro Investigasi Federal atau FBI menyebulkan bahwa kasus-kasus mutilasi tersebut diakibatkan serangan hewan lain. Namun mereka juga mengakui bahwa pada bangkai-bangkai tersebut terdapat anomali yang tidak dapat dijelaskan. FBI pun tidak dapat menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus mutilasi hewan ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kasus mutilasi ini karena adanya aliran CT tertentu atau dilakukan oleh manusia yang mengalami gangguan jiwa. Peristiwa aneh yang muncul secara misteris berikutnya adalah suara berfrekuensi rendah namun terdengar cukup keras dari samudera pasifik. Pada musim panas di tahun 1997, salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengurusi sosial lingkungan yaitu NOAA mendekat suara misterius dari dalam laut ketika mereka tengah melakukan riset di samudera pasifik. Karena kemisteriusannya itu, suara ini kemudian disebut The Blue. Menurut ilmuwan NOAA, Dr. Christopher Forbes, suara tersebut bukan buatan manusia dan mungkin berasal dari fenomen alam. Sementara beberapa ilmuwan berpendapat, profil suara tersebut lebih cocok dengan frekuensi suara hewan yang hidup di samudera. Meskipun cocok dengan suara hewan, namun ternyata tidak ada satu hewan pun yang dapat menghasilkan suara sekeras itu. Kemunculan suara tersebut masih menjadi misteri karena suara itu belum pernah terdengar sebelumnya. Berlanjut ke peristiwa kemunculan aneh yang misterius selanjutnya, yaitu jatuhnya sebuah objek misterius di Shark Harbor, Nova Scotia, Kanada. Sebuah objek misterius berukuran besar muncul di malam hari, lalu jatuh di perairan Shark Harbor bulan Oktober tahun 1967. Sedikitnya 11 orang saksi mata mengaku mereka melihat secara langsung sebuah piring terbang terjatuh. Sementara saksi lainnya melihat adanya sekelebat cahaya di angkasa dan mendengar suara ledakan bom yang cukup hebat. Tim penyelam pihak keamanan pun langsung menuju ke lokasi kejadian. Namun hasilnya nihil, mereka tidak menemukan apapun dan tidak ada satupun pesawat penerbangan dan militer yang hilang. Hingga sekarang misteri jatuhnya objek misterius tersebut tidak pernah terungkap. Berikutnya adalah misteri kemunculan The Greening Man. Pria misterius ini diduga terkait dengan aktivitas paranormal, UFO, hingga penculikan alien. Kemunculan The Greening Man secara tiba-tiba ini pernah terjadi pada tanggal 11 Oktober 1966 di New Jersey, Amerika Serikat. Saat itu dua orang anak lagi-laki bernama James Harkitis dan Marvin Munel sedang berjalan saat melihat sesosok pria dengan ciri-ciri bertubuh besar mengenakan kostum berwarna hijau serta berkulit gelap. Hal yang sama juga dilihat seorang saksi mata bernama Woodrow Derenberger pada bulan November tahun 1966. Saat itu Woodrow sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan truk dan ia melihat sebuah kendaraan aneh melintas lalu berhenti. Bangun tiba-tiba sesosok pria aneh bertubuh tinggi menyeringai kepadanya. Hingga sekarang siapa sebenarnya The Greening Man tidak pernah diketahui. Dan sosoknya pun masih menjadi misteri. Pada tahun 1960, Inggris tempat dihebohkan dengan kehadiran kucing gita misterius yang menyerupai Puma dan terlihat di wilayah Surrey. Kucing besar ini sempat muncul beberapa kali dan terlihat oleh penduduk. Namun sayangnya, tak ada seorang pun yang berhasil membuktikannya. Hal ini justru menjadi sebuah teror menakutkan bagi masyarakat pedesaan. Kucing misterius ini disebut dengan beberapa nama seperti Beast of Badmint, Beast of Exmoor atau Black Dog ini dikenal sebagai sosok makhluk liar dan buas. Dalam satu tahun saja, pihak kepolisian menerima lebih dari 300 laporan mengenai kucing hitam tersebut yang ternyata telah melukai hewan ternak ataupun hewan peliharaan warga. Sosok kucing hitam besar ini pun memang tidak terkecahkan hingga sekarang. Peristiwa kemunculannya misterius berikutnya adalah misteri manusia bersayap atau yang disebut dengan Mouth Man. Mouth Man adalah sosok makhluk aneh yang tiba-tiba muncul di wilayah West Virginia, Amerika Serikat. Kemunculan tiba-tiba makhluk ini diperkirakan terjadi sekitar bulan November 1966, bulan Desember 1967, dan terakhir ia terlihat pada tahun 2007 lalu. Mouth Man digambarkan sebagai pria bersayap berukuran besar dengan mata merah. Sejumlah saksi mengatakan sosok makhluk ini tidak berkepala dan matanya terletak di dada. Laporan pertama mengenai keberadaan makhluk ini dilaporkan oleh seorang anak laki-laki dan tiga orang pria yang sedang menggali makam. Namun hingga sekarang, kemunculan dan keberadanya masih tetap misterius. Pemirsa, itulah tujuh peristiwa kemunculan yang misterius versi On The Spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.